Ibu rumah tangga Apa itu dilakukan tersangka saat aksinya tertangkap warga. Terakhir, tersangka mengambil telpon genggap milik seorang remaja di Pasar 16 Ilir, Palembang bersama rekannya yang juga diamankan. Tersangka juga ditengarai termasuk sindikat copet yang ada di kawasan 16 Ilir. Kita berhasil mengamankan dua orang pelaku, yaitu Jambret yang ada di wilayah Pasar 16. Pelaku tersebut bisa tergolong, kita namakan sindikat ya, karena bergerak sudah lebih dari satu orang. Jadi pelaku tersebut dengan cepat bisa merogoh tas daripada korban. Cuma kemarin karena memang apes jadi ketahuan oleh pemiliknya. Setelah dapat handphone tersebut, kemudian pelaku ini melemparkan barang tersebut ke rekan satu lainnya yang sudah menunggu di jalan. Setiap beraksi ketika ketahuan modusnya memang sama. Jadi saya klarifikasi sedikit bahwa berita yang beredar kemarin bahwa pelaku ini diarah oleh warga, kemudian dilepas bajunya itu tidak betul. Tetapi melainkan bahwa pelaku tersebut membuka bajunya sendiri ketika ketahuan. Kemudian berpura-pura kesurupan dan berpura-pura gila supaya dilepaskan oleh warga. Tersangka kini harus kembali menjalani proses hukum dan ditahan-ditahanan Polsek Ilir Timur 1, Palembang, serta terancam hukuman lima tahun penjara. Reski Otora, Muklas Defensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.